Halo sahabat klusa bonsai dan adenium, ketemu lagi di channel kami yang membahas tentang bonsai dan adenium ya Oke, kali ini kita mempunyai bahan bonsai elegan ya teman-teman Bahan bonsai elegan ini dari hasil cangkokan ya Tadi hasil cangkokan 3 bulan yang lalu, kita potong dari cangkokan dan juga akarnya ini sudah kita tata ya dulu Teman-teman lihat ya, ini akarnya sudah bagus, sudah keliling ya kita tata Nah, seperti ini teman-teman Dan kali ini kami akan membuat bonsai gaya cokan ya Kita akan membuat bonsai gaya cokan itu bonsai gaya tegak lurus ya teman-teman Cabangnya ini banyak, di atas Oh, di bawah juga ya Di atas, di atas, di atas, di atas, di atas Oh, berarti karena ini merata teman-teman ya Cabangnya bagus sekali merata, itu ke atas semua Jadi kita akan buang di bawah itu saja Sedikit ya Jadi ini kita akan buat gaya bonsai tegak lurus ya dari bonsai elegan ini Nah, bagaimanakah proses dari membuat gaya bonsai cokan ini Mari kita simak bersama-sama Let's go Seperti itu teman-teman, kita buang dulu ya yang paling bawah Batangnya Karena kecil ya Karena kecil kita buang terlebih dahulu Jadi kita ambil beberapa senti itu ya dari bawah Ini teman-teman bisa lihat Kita pruning dulu sebentar Kita pruning sedikit dulu ya yang paling bawah saja Biar gampang kita untuk wiringnya Oke, teman-teman proses pruning sudah selesai ya Jadi sekarang kita akan lanjut untuk wiring Untuk membentuk ya cabang-cabangnya Oke, ini karena memang cabangnya sudah besar Jadi kita menggunakan kawat yang ukuran 4 ya Oh, 3 ya Itu ukuran 3 mili teman-teman 3 mili Jadi kita ikat kawat dari bawah ya Biar seimbang nanti pertumbuhan batangnya dari bawah Itu dari batang yang besar itu langsung ke cabang ya teman-teman Waringnya Nah, biar teman-teman lihat Itu langsung ke cabangnya Ini adalah Setelah itu kita lanjut Untuk wiring cabang berikutnya Nanti baru kita akan belokkan ya Atau kita buat lengkung Jadi teman-teman ketika mempunyai bahan bonsai Yang tegak lurus dan banyak percabangannya Jadi teman-teman bisa buat gaya cokan ya Atau gaya tegak bonsai gaya tegak lurus Bonsai gaya tegak lurus itu biasanya Dibuat dari bahan cemara ya Dan serut biasanya ya teman-teman Teman-teman Cemara dan serut biasanya Nah ini karena kita mempunyai bahan pikus Atau elegan Jadi kita Coba untuk membuat dari Elegan ya Oke teman-teman Dan proses wearing tadi sudah selesai Jadi sekarang kita akan membelokkan Batang-batang yang sudah kita wearing tadi ya Tadi kita sekalian Kita ikat dulu pakai kawat semua cabangnya Baru kita akan bentuk sekarang Oh berarti itu sampai sana ya teman-teman Tidak terlalu Kita panjang makanya Cuma sedikit aja Gak kelihatan ya bro Coba Biar gak kelihatan Oke Jadi kita bengkokkan seperti itu teman-teman ya Jadi perlu hati-hati juga untuk Bengkokkan batangnya Kena takut patah ya Jadi sedikit demi sedikit aja Santai Ini kita akan membuat Bonsai gaya tegak lurus ya teman-teman Bonsai gaya tegak lurus Atau cokhan ya Istilahnya Itu background ya bro ya Itu background Ini tampilan depannya nanti disini Nanti kita potong disana teman-teman Yang Di ujung kawat itu nanti kita akan potong Itu akan jadi pendek-pendek teman-teman ya Itu akan jadi pendek-pendek Jadi itu akan jadi bonsai small Oke Oke Oh nanti kita akan potong disini teman-teman ya Biar ini gak dipakai ini ya Tapi untuk sementara kita akan biarkan dulu ya bro Nanti cangkok angin aja Oh nanti kita akan cangkok angin ya teman-teman Jadi biar bahannya tidak terbuang-buang ya bro ya Jadi biar bahannya tidak terbuang kita cangkok angin nanti Jadi Yang agak besar Yang agak besar cabangnya yang akan kita potong itu kita akan cangkok angin aja teman-teman Cangkok angin itu artinya kita tidak menggunakan media ya Untuk membungkus Batangnya itu Kalau cangkokan yang biasa kan kita memakai media ya Atau lumut Tapi kita tidak Kita hanya hiris aja dan kita biarkan Nanti dia akan memancing pertumbuhan akar disana nanti Itu istilahnya cangkok angin teman-teman Nah itu akan calon mahkutanya teman-teman ya Di atas Yang paling atas Oke Jadi kurang lebih seperti ini teman-teman Hasilnya Ini akan kita cangkok angin Oke teman-teman Ini kita akan cangkok angin ya Proses cangkok anginnya seperti ini Karena tidak pernah berhasil Stay elegan Karena kita tidak pernah berhasil ya Kalau stay elegan teman-teman Jadi kita akan cangkok angin dulu Jadi prosesnya seperti cangkok Biasa ya Tapi tidak menggunakan media Jadi kita tinggal Itu diiris bro ya Nanti ya Kita buat dulu garis melingkar Baru kita iris Seperti itu teman-teman Kita keluarkan Kulitnya Kulit-kulitnya itu kita lepaskan Itu jadi kita tidak jadi cangkok ya teman-teman Karena memang sudah putus Kita akan buat cangkok yang satu lagi Mungkin yang ini Kita coba lagi satu ya Oke kita akan coba lagi satu teman-teman Yang tadi karena pisaunya terlalu tajam Jadi itu sampai putus ya teman-teman Sampai lepas ya Jadi kita akan coba stack nanti itu Hasil Coba berhasil atau tidak Tidak Karena kita tidak pernah berhasil Untuk mem Stack elegan ya Nah itu Seperti itu teman-teman ya Kita lingkari dulu Buat garis lingkar Baru kita Ambil kulitnya Harus hati-hati ya Seperti itu Oke Nah Seperti itu teman-teman Kita biarkan saja itu ya Kita biarkan saja Tidak usah ditambah apa-apa lagi Jadi Nanti itu akan memancing Pertumbuhan akar nanti disana Setelah itu Setelah tumbuh akarnya Baru kita akan potong Nah ini lagi satu Kita buat Sambil mengamat pertumbuhan yang Ini juga sambil mengamat pertumbuhan yang Batangnya besar ya Paling atas ya teman-teman Jadi Progres pengamatan Pertumbuhnya seperti ini juga Jadi kan terhambat pertumbuhan batangnya Nah Oke setelah kita garis melingkar Seperti itu Kita ambil kulitnya Jadi kita Rupas ya teman-teman Oke Jadi seperti itu ya Progres untuk Cangkuk anginnya Ini kita biarkan dulu biar besar Ini kita biarkan dulu biar besar teman-teman Karena ini batangnya di atas itu terlalu besar Di bawah masih kecil-kecil Nah jadi Kurang lebih Seperti ini teman-teman Hasilnya Mudah-mudahan teman-teman bisa mencoba Nanti di rumah Membuat Gaya bonsai cokan ya Hatu tegak lurus Nanti kita akan update lagi Setelah berapa bulan ya Kita nanti lagi Setelah itu tumbuh juga nanti Hasil cangkuk anginnya Oke terima kasih teman-teman Yang sudah setia menonton channel kami Mudah-mudahan bisa terinspirasi Khususnya untuk pemula ya Sampai ketemu lagi Di konten berikutnya Thank you Sampai jumpa Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax